Gegerkan zona Asia, pelatih Australia mulai tebar ancaman untuk Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Australia, Tony Popovich langsung menggaungkan tekadnya untuk mengincar 6 poin dalam duel lawan Indonesia dan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Australia saat ini ada di peringkat kedua kelas men sementara grup C. Walau ada di peringkat kedua, posisi Australia belum sepenuhnya aman. Mereka hanya unggul satu angka atas empat tim di bawahnya. Karena itulah Popovich memasang tekad besar menjadikan duel di bulan Maret sebagai ladang untuk mengumpulkan poin. Australia akan menjamu Timnas Indonesia di susul laga tandang lawan Cina. Kami harus memastikan bahwa laga di bulan Maret jadi momen yang sangat bagus bagi kami. Tutur Popovich dikutip dari AFP. Popovich menyebut persaingan di grup C memang terbilang sengit. Di luar Jepang yang melesat sendirian di posisi teratas, lima tim lainnya masih punya peluang sama besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Di luar Jepang, semua tim saling mengambil poin satu sama lain dan laga lawan Bahrain hari ini kembali jadi bukti. Kami menempatkan diri dalam posisi sangat bagus di jeda pertandingan. Kami melewatkan banyak kesempatan untuk membuat kedudukan jadi 2-0 sebelum mereka mencetak gol. Dan inilah kisah di grup ini, kata Popovich. Dalam 2 laga di November, Australia hanya berhasil menambah 2 poin. Mereka bermain imbang tanpa gol lawan Arab Saudi di kandang sebelum kembali imbang 2-2 lawan Bahrain dalam laga tandang. Kami tentu saja ingin memenangkan laga lawan Saudi atau Bahrain karena itu akan menempatkan kami di posisi lebih baik. Namun saat ini kami ada di posisi kedua di klasemen, sangat berbeda bila dibandingkan 4 laga sebelumnya. Jadi kami harus terus fokus ke depan, tutur Popovich. Di lain sisi, media Vietnam tiba-tiba menyebut FIFA telah menerima usulan larangan Timnas Indonesia untuk melakukan naturalisasi pemain di skuad asuhan pelatih Shintayong. Kok bisa? Sejak STY, Sapaan Akrab Shintayong ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia, pada 1 Januari 2020 silam, PSSSI gencar melakukan naturalisasi para pemain keturunan berdarah Indonesia. Juru taktik yang kontraknya diperpanjang PSSI hingga Juni 2027 itu pun telah menaturalisasi banyak pemain keturunan untuk skuad Garuda, hingga kurang lebih sekitar 17 personel. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Jay Idzaz, Ragnar Orat Mangwen, Mace Hilgers, hingga Kevin Dix menjadi deretan pemain naturalisasi di era kepelatihan Shintayong. Terbaru, ada oleh Romeni yang baru menjalani tahap awal dalam proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Lantas, kenapa PSSI dan Shintayong gencar melakukan program naturalisasi? Tentunya, hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas permainan dan prestasi Timnas Indonesia di ajang internasional. Terbukti, kehadiran para pemain naturalisasi itu dapat mendongkrak skuad Garuda. Timnas Indonesia sukses lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya. Lalu Timnas Indonesia U 23 ke semifinal. Piala Asia U 23-2024 pertama kalinya, hingga tim senior melesat ke posisi 130 di ranking FIFA. Terbaru, Timnas Indonesia sukses lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Dan saat ini ajang tersebut masih berlangsung. Dalam laga terbarunya, Timnas Indonesia berhasil mengejutkan tim elit Asia, yakni Arab Saudi, dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 November 2024 lalu. Hasil itu membuat skuad Garuda merangsek ke posisi ketiga grup C dengan koleksi enam angka sekaligus membuka lebar-lebarkan selolos ke Piala Dunia 2026. Namun, di saat Timnas Indonesia menunjukkan hegemoninya sebagai tim terkuat di Asia Tenggara, salah satu media Vietnam yakni Soha VN justru terkesan tak setuju dengan kehadiran pemain naturalisasi di skuad Garuda. Bahkan, Soha VN mengklaim bahwa FIFA telah menerima permintaan untuk melarang Timnas Indonesia melakukan program naturalisasi lagi yang dinilai mereka menjadi kontroversi besar. FIFA menerima usulan larangan Indonesia melakukan naturalisasi pemain dan menjadi kontroversi besar di dunia sepak bola, tulis Soha VN dalam artikelnya. Rupanya, pernyataan media Vietnam itu merujuk pada segelintir supporter Belanda yang ingin FIFA melarang naturalisasi pemain ala PSSI. Banyak supporter Belanda yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap sepak bola Indonesia yang merampas bakatnya untuk bertarung di Asia, tambah media Vietnam itu. Sebelumnya, beberapa supporter Belanda memang terkesan tidak senang dengan kesuksesan Timnas Indonesia yang dibantu oleh sejumlah pemain naturalisasi asal negeri kincir angin. Tentu saja ini tidak masuk akal sama sekali. Seharusnya dilarang secara hukum di seluruh dunia bagi pemain untuk bermain di negara di mana mereka tidak dilahirkan dan atau tidak tumbuh. Dengan cara ini, ini merupakan bentuk distorsi kompetisi yang tidak berkontribusi pada sepak bola yang murni dan adil. Mayoritas pemain Belanda ini sama sekali tidak memiliki asal Indonesia, hanya secara tidak langsung. Saya pikir itu terlalu sedikit untuk menerima hal ini, itu murni oportunisme, tidak lebih, tidak kurang, tulis akun Atsur di media sosial. Meskipun tentu saja sangat menyenangkan bagi orang-orang yang mungkin mencapai piala dunia, saya bertanya-tanya apakah Anda harus menginginkannya. Indonesia menjadi semacam Belanda C dengan cara ini. Tambah akun Ad Stevan. Argumen media Vietnam dan supporter Belanda di atas seakan mengindikasikan bahwa mereka iri dengan prestasi yang telah dicapai oleh timnas Indonesia dengan dibantu sejumlah pemain naturalisasi. Tidak menyenangkan di kalangan lawan, terutama di Asia Tenggara ketika tiba-tiba harus menghadapi Indonesia yang terlalu. Eropa, juga, Belanda. Ini bukan lawan lama antara tim-tim Asia Tenggara dan tim Indonesia, melainkan seperti konfrontasi dengan tim Belanda C. Namun perlu ditegaskan bahwa ini adalah soal emosi, tulis SOHA VN. Pada prinsipnya, timnas Indonesia tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka mematuhi aturan FIFA dan khususnya, mereka sebagian besar menggunakan pemain naturalisasi berdarah Indonesia. Lantas, apakah FIFA bisa melarang Indonesia untuk melakukan naturalisasi pemain lagi? Secara praktis, kemungkinan ini sangat sulit meskipun secara teoritis apapun bisa terjadi. Namun jika kasus naturalisasi Indonesia dipertimbangkan untuk dilarang, mungkin sebelum itu FIFA harus mempertimbangkan banyak kasus lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, China banyak menggunakan pemain naturalisasi, terutama dari Brazil. Dan perlu ditegaskan bahwa para pemain tersebut tidak memiliki darah China. Meskipun China mematuhi hukum, namun cara mereka melakukan naturalisasi pemain jauh lebih kontroversial dibandingkan cara PSSI, kasus lain yang juga banyak menimbulkan kontroversi adalah Perancis menjuarai Piala Dunia. 1998 Mereka memiliki banyak pemain yang sah dan mematuhi FIFA, tetapi bukan berasal dari Perancis melainkan imigran. Perdebatan mengenai masalah ini selalu mempunyai dua sudut pandang, menguntungkan dan tidak menguntungkan. Namun yang terpenting, perlu ditegaskan lagi, semua itu sesuai dengan hukum dan aturan FIFA. Lantas, haruskah FIFA mengubah undang-undang terkait penggunaan pemain naturalisasi? Dan apakah kebijakan penggunaan pemain naturalisasi benar-benar menimbulkan ketimpangan dan hilangnya motivasi bersaing? Menarik dinantikan. Gueту Beran Beran